Oke guys, jadi ini dia penampakan bakso gondrong Sumpah ini keren banget Cobain bakso yang atas dulu aja deh Yuk kita cobain guys Ini Ini enak banget Hai guys, balik lagi di channel Jari Vlog Jadi di video kali ini spesial banget Karena ya ampun sumpah Super enak banget, super edum banget Dan super silir banget Buat kalian yang tau definisi edum dan silir Kalian boleh komen di bawah Wow, ini welcome drinknya Super-super indah sekali ya Ini gede banget ini Buat segelas berdua ya Jadi kita Mau makan bakso gondrong Dari bakso gondrong Bakso-bakso apa yang suka ke beber shop? Bakso gondrong Bakso gondrong Eh bakso gondrong Jadi ini adalah menu baru Dan Punya cerita juga Jadi sebelumnya itu Ada sejarahnya Kan aku suka unik ya Dan aku tuh iseng-iseng punya ide Dan punya keinginan mau bikin Bakso yang beda gitu loh Nah Tepatnya pas disini Di bakso klenger Aku tuh udah request Aku mau bikin bakso tuh yang ada mie-nya di dalamnya gitu Mie samyang Dan samyangnya aku yang masak Atau dari sini yang masak Oke kayak gitulah Aku pengen gitu loh Ya seperti itu Bakso ukurannya juga 2 kiloan gitu lah Aku juga udah DM Dan gak kesampean gitu Belum bikin-bikin gitu loh Sampai sekarang tuh belum sempet Kita mau bikin tuh belum sempet gitu lah Belum sempet bikin Akhirnya yaudah Nunggu waktu-nunggu waktu Tetep itu pengen aku bikin gitu Eh tiba-tiba kaget Kok bakso klenger udah ngeluarin Menu baru Iya Gondrong-gondrong gitu kan Dan ternyata tuh juga dari samyang Sesuai yang Tapi Bedanya cuma dia di luar Kayak rambut gitu Kalau aku di dalam Jadi pas dibuka tuh Dalamnya mie samyang gitu Yang ideku gitu Tapi ternyata Tiba-tiba udah bikin Ya udah Gak apa-apa Kita Ya udah Kita mau cobain Masaran aja gitu Tapi emang bener sih Ada samyangnya gitu sih Ini dari pandangannya Dari pandangan Waktu aku liat di videonya tuh Sumpah aku tuh pengen banget Gendar banget Enak banget Buat kalian nih Mesti cobain nih Kalian bisa datang ke Jogja Ataupun orang Jogja Kalian bisa datang ke sini Di jalan mana sih Ada demo ini Ini yang di pusat ya guys ya Ini yang di pusat ya Soalnya kalau untuk Menu-menu yang Apa ya Mungkin yang aku tau sih Aku gak tau Bener atau enggak Cuman kalau menu-menu baru Atau yang Macem-macem Kayak gitu Aneh-aneh gitu Unik-unik itu Biasanya di pusat Yaudah kita langsung tunggu aja Yaudah kita Tunggu dulu aja guys Oke Ciao Ya Oke guys Jadi ini dia penampakan Mbak Sobondrongnya Sumpah ini keren banget Sumpah ini keren Oh mau cukup rambut Eh iya kan ada ya Di rumah Kenapa gak dibawa ya Oke guys Sebelum kita makan Kita mau berdoa dulu Penasaran banget Ini dalamnya isinya apa Dan Eh awas pelan-pelan Oh yaudah Kita taruh tutupnya Disini aja Atau kamu buka Happy birthday Kan ini gak ditankepin lilin Dibuka Pelan-pelan loh Sumpah guys Aku Tidak sabar Untuk menyantapnya Kita lihat dalamnya Eh ada hitam-hitungnya Ada bakso warna-warnanya Sumpah gila Keren sekali guys Tuh Wow Oke Sekarang aku bingung Mau makannya gimana Kayaknya Bakso nya taruh disini deh Iya gak sih Soalnya ini Ini melewat-melewat guys Iya Soalnya dia cuma ditaruh Di tempat ini kan Takutnya dia malah gelinding ya Iya Mending Kita taruh sini aja Jadi di Atas bakso nya ini tuh Ada bakso warna-warnanya Ada hitam Ada pink Ada hijau Terus ada kayak Semua kuning gitu Terus disini juga ada Apa ini ya Pilus Ini kacang garuda Sucro yang gede-gede itu Yang pedas Terus itu ada makaroni Ada timun Ada tomat Terus ini ada daun selada Kayak ini Ini lebih ke Ini kering gak guys ya Ini gak ada kuahnya Gak ada kuahnya Ini ada lalapannya gitu Selada Dan kita dapet Ini juga Gede banget Kayak Apa sih namanya nih Hitam-hitam tuh Kalau es campur Ini Janggelan Eh Apa namanya Hitam-hitam Aku tuh Bukan-bukan Yang kayak buat lebaran Biasanya Terus kadang tuh ada yang di kolak Terus pokoknya yang dibikin Itu loh Hitam-hitam itu loh Namanya apa Aku mau dibalak deh Coba deh Ayo Cobain baku yang atas juga Ayo kita cobain guys Aku warna hijau Oh ternyata ada banyak di dalem ya Iya banyak yuk Tuh dua dia Enak Asa bakso Sambil mie samyangnya Wih asapnya Masih panas ya Kita coba ya Samyangnya guys Satu dua tiga Bari samyangnya udah pedas ya Potong aja yuk Penasaran aku mau matang aja Atau di ini dulu yuk Dalamnya ada apa sih Kita tengok dulu guys Oh ada bakso-bakso Berarti gak ada kuahnya ya Eh ada Ah pedis banget Sumpah Bungunya ini guys Nah ini ada bakso lagi Wih Iya Eh beranak Beranak cucu lah Dan bertambah banyak ya Tuh Kayak merapi Dan ini taruh disini dulu Kita iris ya Kita iris ya Mau makan disini Aku bingung ya Disini aja deh Sumpah Sumpah bingung guys Kita bingung Gimana cara yang Bingung ya Aku masih kepedesan Sambilnya Sambilnya Angkat yuk Bisa gak disini aku iris aja Orang nanti kuahnya susah ambilnya Engga Kurang luas Kuahnya masih ternyuk di ini Gimana Gimana udah taruh disitu Taruh disini aja kena-kena pilus gak apa-apa sumpah ini startnya harganya dari 400 ya guys iya ukurannya macem-macem katotong katotong wih tuh nih ini enak banget udah ini apanya kayaknya harus dimekarin deh tuh guys dalamnya udah oke ini aku gak tau ini apa bumbu apa bumbu pedas sih tuh kayaknya bukan samyang deh kayak gochipian gitu nih coba ini dulu ini bakso nya mantel ya pedasnya ntar disini ada deh nih udah deh pake ini ini guys bakso nya kita colekin pake ini biar makin nambah nampol bedasnya sambelnya tuh menurutmu kayak sambel samyang gak sih soalnya dia tuh kan ada manis-manisnya gitu sambel korea sambel mimi mimi korea kayak gochujang atau kayak gitu-gitulah jadi rasa sambelnya tuh ada manis-manisnya kodis sumpah kayak kimchi-kinci gitu jadi dalamnya ada bakso nya ini jadi satu ini kayaknya isinya tetelan sama telur oh iya isinya ada bakso yang gelap tadi ya tiga mendung ini yang hijau ini dua kilo ya guys ukurannya kita cobain pake daun seladanya ini guys kasih sambel oke guys ini bakso nya pedes banget ya iya dia pedes karena dari eh bakso nya tunggunya tapi ini the best banget mau coba ini buah aku tuh kalo ngaduk gini sayang ya sayangnya iya warnanya jadi gila iya iya jadi ngenyampur kan yang estetik nih gila nikmat banget ini ada apa dalamnya oh iya bener ada tetelan sama ada bakso nya 250 gram seperti biasa untuk menetelkan pedes kita pakai pedes pedes ini ada kacang yang gede-gede terus ada makaran nya juga kalian kalau mau makan ini kalian bisa ajak temen-temen atau tapi jangan langsung datang ke sini kalian harus reservasi dulu ya harus bongin dulu kalian harus pesen dulu ini guys bakso mega mendung ya ini panas pedes nyampur jadi satu alhamdulillah menem dulu menem lagi gimana pasti kuat makan samnyangnya gak aku mau ngecobain ini aja makan bakso yang ada telur dalamnya sama ada tetelan kompit banget ya guys ada tetelan sapinya ada telurnya ini guys gondrongnya nih kita masukin ke sini aja kita cukur aja langsung sikat aja nih sikat guys mantap ini beneran samnyang gak sih? bener dong apalnya tadi kayak samnyang ya tapi bumbu yang ini enggak ya yang dalamnya ada bumbu hitam-hitamnya nih bumbu tabur samnyang tapi bumbu dalamnya enggak ya kayaknya enggak ya ada bumbu sendiri kalau aku samnyangnya gak bisa banyak-banyak sih karena emang pedes banget jadi biar diajah tidak suka nih bakso terlalu banget guys bakso di bakso terlalu banget terkenal enak yang di dalam itu beneran mengenain bumbu banget gitu loh jadi pedesnya tuh nampal tetelannya itu di dalam nih cantur banget kita colekin sambal yang di dalam baksonya ini panas sambal pedes baksonya tuh kayak daging sapi kayak yang di slice banget kenyang ya banget banget jadi ini pak kita kan kepo sama bakso yang ada disini jadi kita mau nanya-nanya dulu sebentar boleh ya ini pake mie samnyang ya iya itu pakenya mie samnyang berapa pak berapa mie ini tiga wah tiga mie ya pantesan ini banyak banget makanya aku tadi kan bilang ini kayaknya gak cuma satu ini karena mie-nya banyak banget terus ini ini untuk saus sambalnya ini kayak oh buat sendiri dari gojujang gojujang oh pantesan kayak ada rasa kimchi iya tadi kamu juga kayak nyebut gojujang gitu kan makanya rasanya tuh kayak ada manis-manisnya gitu kan manis pedes asam karena itu kan fermentasi cabai jadi karena memang temanya agak ke Korea sambil ke Korea namanya kita buat sausnya yang sesuai terus untuk baksonya ini yang bakso gondrong ini mulai dari berapa kilo pak dari satu kilo dari satu kilo dari satu kilo tergantung keinginan dari pelangga untuk harga mulai dari harga berapa dari 250 ribu 250 ribu ya kalau yang ini 2 kilo ya ini 2 kilo ini 2 kilo ini memang modelnya ini memang kering gini ya iya kering kering gitu ya iya karena apa namanya ya terganggu sih kalau misalnya mau minta kuah bisa kita sediakan kuahnya tapi kuah bakso nah kalau sambil yang sendiri kan mie-nya mie goreng tuh tapi kan kering karena pelanggan kita juga kadang ada yang cuma minta bakso-nya aja terus buat sambal sendiri buat cocok sendiri makanya kita sediakan yang seperti ini iya kayaknya kayak gini aja tuh udah enak banget jadi bakso dicocok karena dalamnya udah ada sambalnya kan jadi dicocok itu juga enak terus ada bakso apa tadi bak kayak warna-warni tadi ada bakso rainbow-nya ya oh ini tadi di dalamnya ada bakso lagi tuh yang 250 gram itu karena tadi kan mau kita isi tulang yang lain-lain kayaknya sih kurang etis juga kalau misalnya itu makanya kita masukin tapi bisa ya kalau setelan kayak gitu ya karena kalau pesen ini harus ini ya reservasi jadi gak bisa langsung datang langsung pesen ini gak bisa ya berarti emang harus reservasi dulu guys ini untuk pedasnya juga segini atau masih bisa ditambah-tambah ini standarnya kalau misalnya mau ditambahin bisa tergantung request aja untuk nambah pedas ada nambah biaya lalang? gak ada untuk yang sampai batas tertumpu tidak ada oh ya berarti masih tetap pakai harga sama bakso-nya kalau ini udah lama ya? ya itu tes cincau oh cincau soalnya ada kayak yang biasanya disampur itu yang kayak gitu itu cincau ya teman-teman dibikin oke ada pilus karena keringan kan ini bakso-nya bakso kering buat cocolan pendampingnya itu iya sambil ngemil gitu enak juga ya selain makaroni sama pilus ini apa sih mas? ya itu kacang atum oh kacang atum tapi yang pedas iya oke ada makaroni juga ini dari tanggal berapa ininya? mulai rilisnya ini? minggu kemarin baru minggu kemarin baru minggu kemarin baru ada udah udah sih kamu penasaran sama minyak sama sausnya ya terima kasih ya terima kasih pak ya jadi kayak gitu tadi ya penjelasannya kalau kalian nyimak pasti kalian tahu jadi kalau misalnya kalian mau kesini mau pengen nyobain makan bakso ini rame-rame atau acara apapun itu entah itu ultah ini kalau buat party ulang tahun juga bagus loh guys nanti atasnya tinggal ditancapin lilin dan lilinnya itu juga dari bakso loh juga bisa jadi kalian harus pesen dulu oh iya ini mie nya tapi mie pertama ya sebelum yang kena saus luar apa saus dalamnya ini itu beneran kayak rasa samyang ya iya ternyata bener ya tadi kamu kayak nyebut gojujang gitu kan soalnya aku belum pernah ngerasain gojujang cuman ini sambalnya sambal-sambal korea kamu gak pernah ngerasain kimchi? belum mie kimchi? kan kimchi tuh kayak modelnya kayak kalau makanan kimchi kalau makanan kimchi aku udah pernah iya makanan tapi sambalnya itu iya kayak taco top walking mirip banget sama top walking aku gak tau ya guys aku sanggup ngabisin ini apa gak? karena aku udah kenyang banget kita sisir tapi tenang aja kalau misalnya ini nanti gak habis nanti kita bakal takeaway kita bakal bungkus karena ini cembelahnya masih banyak banget guys disini ada makara nih disini ada kacang netum tapi yang pedus ini buat rame-rame buat sama temen itu sama keluarga sampai enak-enak aku tagian sama minumnya enak orang suka minum juga minum oh gak musah minum-minum gak yang minum ya emang minum-minum cincau ini cincau ini cincau banget ya woset dong ngikut-ngikutan beli gelas ini dimana ya ada lah di tempat selesai maka super makan apa 2 sir 2 sir gede banget ya ini 1 litre sengah ini 2 gelas tuh ya dari tadi gak bisa habis makanya jadi kita udah minum udah hampir 2 gelas kayaknya 10 gelas itu aja 1000 mili gelasnya biasanya berapa 200 ada gak 200 seberapa sih 200 tuh eh lebih berarti ya 500 paling gak setelah biasa segini ya paling tidak 500an itu gede enak emang gudah sekali ini satu kali pede dibungkus aja kita masukkan sini aja udah agak gondrong lagi kau sudah bota kau udah guys aku udah gak asalku dia sudah bota nanti kita suruh orang rumah ngerasain aja kecil nah guys sampai sini aja videonya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan kalau kalian mau coba kalian bisa langsung aja ke bakso koroner yang pusat kalian pesen dulu H-1 ya deh sampai sini aja videonya kita udah gak penasaran lagi sama rasanya dan kita udah dihantu-hantui selama rasanya juga bentuknya juga story-storynya kayak bulet terus ada rambutnya gitu kayak kepala yaudah so selamat lagi salam gondrong salam dari binjai sub indo by broth3rmax